Intro Monument atau movement Saya sengaja mencari yang belakangnya atau ucapannya mirip Bapak Ibu Sebetulnya maksud saya itu Dalam sikon seperti ini, dunia seperti ini Kita ini harus apa? Harus diam atau harus bergerak? Dua-duanya bagus Alkitab berkata dengan berdiam diri adalah kekuatan kita Dan kita bergerak harus bergerak bersama Tuhan Nah, apa yang harus kita lakukan? Next Ini ayat yang terkenal Tuhan Yesus mengatakan bahwa Pada akhir jaman akan terjadi sikon seperti ini Dan karena makin bertambahnya kedurakaan Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin Ini sebetulnya sindiran Bapak Ibu Kasih kebanyakan orang itu siapa? Ya orang Kristen Karena apa? Karena dua ribu tahun yang lalu Alkitab berkata Betapa besar kasih Allah Allah memberikan anaknya yang tunggal Betapa besar Dan kasih itu diberikan Yaitu Tuhan Yesus sendiri Tetapi Bapak Ibu Itu terjadi Di jaman kisah rasul Tetapi Hanya empat abad Setelah itu Disebut jaman kegelapan gereja Abad 16 Mulai terjadi awal pemulihan Itu jaman Martin Luther Ya Apa yang dikatakan Tuhan? Ini adalah kondisi Akhir dari akhir jaman Yang mengerikan Bukan perang Bukan penyakit Bukan virus Bukan krisis ekonomi Tapi krisis kasih ini Sudah Gereja membiarkan Umat Tuhan Membiarkan Umat Tuhan tidak peduli Bahwa kasih Yang dari Tuhan itu Menjadi ringan Kedurakaan Bertambah Sebetulnya tugas gereja itu apa Bapak Ibu? Tugas gereja tidak membiarkan Kedurakaan itu bertambah Kenapa? Karena akibatnya yang bahaya itu Tuntutan si jahat Kalau kedurakaan dibiarkan Gereja Cuek tidak mengerjakan bagiannya Yang terjadi itu seperti ini Contohnya saya berkali-kali katakan Yaitu di jaman Abraham Ya Bukan Tuhan yang menghendaki Sodom dan Gomorrah itu Diancurkan Tuhan pengen Sodom dan Gomorrah Rakyatnya bertobat Maka pada waktu Abraham berkata Tuhan kalau 50, 40 Bahkan 10 Tuhan bilang Kalau ada 10 Aku bisa Membatalkan Tuntutan si jahat Bayangin Bapak Ibu Waktu itu kira-kira Seribu penduduk Sodom dan Gomorrah Dan Orang benar Hanya 10 Kalau ada 10 10 banding seribu Tuhan bisa Mempertahankan Jadi rupanya Jumlah orang Itu menentukan Jumlah gereja Artinya Gereja mengerjakan Enggak bagiannya Kalau gereja Tidak seperti Abraham Kalau gereja Tidak mengerjakan Bagiannya Maka kasih menjadi kurang Ini yang mengerikan Sodom Tadi begini saya katakan Kenapa di kitab wahyu Selalu dikatakan Tuhan Membuka meterai Maka terjadi bencana Tuhan membuka meterai Kenapa Tuhan Membuka meterai Pada saat Tuntutan si jahat Harus terjadi Kematian sia-sia Harus terjadi bencana Dan Tuhan melihat Gereja tidak melakukan Bagiannya Ya terpaksa Tuhan membuka meterai Tapi tetap Semua dalam Kontrol Tuhan Maka Tuhan berkata Tuhan membuka meterai Orang pernah bilang Pernah bilang Sama saya Pemimpin agama lain Dia bilang Kok Tuhan Yesus Kok senangnya Bencana ya Oh tidak Justru ini Kitab wahyu Kitab yang penting Memperingatkan Umat Tuhan Kalau umat Tuhan Mau bertobat Gereja tidak Mau mengerjakan Bagiannya Terpaksa Tuhan membuka meterai Ini yang Bapak Ibu harus tahu Image Tentang Tuhan Seperti itu Nah yang banyak orang Atau gereja Tidak perhatikan Adalah akibatnya Mengapa COVID Mengapa Kematian terjadi Mana-mana Ya ini Bapak Ibu Karena Kasih berkurang Kedulakan bertambah Maka setan menutup Tidak bisa Harus mati Ini cawannya penuh Cawan dosa Penuh Gereja tidak Mengerjakan bagiannya Gereja hanya Bertahan Hanya menilai Hanya menghakimi Tidak melakukan Bagiannya Nah Contoh Next Bagaimana cara Membuat timbangan ini Terbalik Bukan terbalik Kebalik ya Artinya Berbalik terjadi Pembalikan keadaan Dari durhaka yang berat Menjadi kasih yang berat Kasih yang dingin Menjadi kasih yang penuh Kedulakan menjadi berkurang Bagaimana caranya Alkitab Mengajarkan Sudara Gereja atau umat Tuhan Harus mengerjakan Bagiannya Sebagai ambasador Atau utusan Tuhan Contoh saya katakan tadi Ini contoh yang Defensif Seperti Abraham dan Yunus Berdoa syafaat Supaya Jangan Diancurkan Pada zaman Abraham Jumlahnya Kuotanya Tidak cukup Sudara Tidak ada Sepuluh Terpaksa seribu Diancurkan Di jaman Yunus Pada waktu Yunus Berkata Ayo bertobat Bertobat Semua bertobat Tidak jadi Jadi keadaan dunia Seperti ini Sudara Fungsi Manfaat Orang Kristen Orang umat Tuhan Itu sangat Diperlukan Nah Yang jadi inti Masalah Saya lupa Enggak kasih ayatnya Alkitab mengatakan Bahwa Kenapa Tuhan Suka kepada Daud Alkitab berkata Karena Daud Melakukan kehendak Allah Pada Jamannya Jadi kita harus Tahu Kapan kita Diam diri Kapan kita Harus bergerak Kapan gereja Harus melakukan Bagiannya Itu harus ada Ini zaman Covid Zaman dimana Setan menuntut Kematian Setan menuntut Kebinasaan Setan menuntut Bencana Tsunami Dan lain sebagainya Daud mengerjakan Bagiannya Maka Tuhan Suka Nah kalau zaman Sekiranya gereja Diam diri Keliru Bapak Ibu Padahal Diam diri itu Penting Tapi harus Pada Waktunya Semua Harus Pada Waktunya Daud Melakukan Kendakalah Pada Jamannya Zaman Daud Apa Untuk Membuat Rakyatnya Menang Perang Lebih Banyak Daud Mengerjakan Bagiannya Itu Betul Betul Terjadi Ini ekstrim Ketakutannya Luar Biasa Ada ekstrim Kanan Yang gak Percaya Ada Covid Sudah Banyak Yang mati Tetap Gak Percaya Ada Covid Sudah Jangan ekstrim Jangan ekstrim Karena Kerohanian Juga Begitu Ada Gereja Yang Mengajarkan Ya Ini Kelompok Yang Orang Menilai Namanya Hyper Grace Sebetulnya Itu Bagus Sudah Kita Harus Percaya Bahwa Anugerah Tuhan Lebih Hebat Dari Kelemahan Kita Amin Tapi Gak Boleh Diam Sudah Anugerah Yang Besar Itu Bukan Untuk Kita Nikmati Sendiri Kita Harus Ceritakan Anugerah Yang Besar Itu Kepada Banyak Orang Dalam Sikon Seperti Ini Pada Waktu Semua Orang Takut Gereja Cuma Di Dalam Oh Hyper Gereja Yang penting Anugerah Tuhan Oh Semua Dalam Kontrol Tuhan Oh Semua Dalam Tuhan Yang Baka Kendali Salah Saya Senang Sekali Pak Daud Ngomong Kenapa Tuhan Menizinkan Covid Jawabannya Satu Injil Harus Diberitakan Ini Sudara Ekstrim Kiri Seperti Itu Ada Kelopok Yang Lain Oh Yang Penting Dalam Situasi Ini Kita Harus Hidup Betapa Sucinya Khusus Hidup Itu Betul Firmanya Tapi Kita Hidup Tidak Cuma Untuk Kesucian Kita Untuk Keselamatan Kita Dalam Sikon Seperti Ini Sudara Jangan Jadi Monumen Kita Harus Melakukan Bagian Kita Abraham Datang Mendekat Dan berkata Apakah Engkau Akan Melenyapkan Orang Benar Bersama Orang Faks Ini Awal Pembicaraan Ada Banyak Gereja Yang Gak Seperti Oh Enggak Orang Mati Ya Biarin Indonesia Banyak Mati Biarin India Mati Biarin Abraham Berkata Mendatang Mendekat Makanya Tuhan Ngomong Apa Aku Mati Supaya Berkat Abraham Itu Nyampe Ke Gereja Tapi Nyatanya Banyak Gereja Tidak Punya Spirit Abraham Pokoknya Aku Selamat Kok Pokoknya Aku Hidup Kudus Pokoknya Hidup Benar Pokoknya Aku Percaya Semua Dalam Kendali Tuhan Sehingga Orang Seperti Ini Akan Cuman Menilai Menilai Dan Menghakimi Dia Enggak Ngerjain Apa-apa Oh Gereja Ini Kurang Ini Oh Gereja Ini Kurang Itu Oh Doktrinnya Doktrinnya Koorganisasi Ini Kurang Ini Oh Doktrinnya Ini Sudara Tidak Ada yang Sempurna Hidup Kita Jadi Berkat Sudara Pada Waktu Di RSPAD Saya Kenapa Ada Satu Ketenangan Di Sana Walaupun Saya Ketakutannya Luar Biasa Itu Setiap Hari Dengerin Tiap Berapa Menit Sekali Ada Lagunya Yang Dokter Terawan Hidup Menjadi Berkat Hidup Hidup Adalah Kesempatan Saya Berang Tuhan Kalau Kau Mau Bersihkan Ini Di Di Saluran Aku Mau Hidupku Jadi Berkat Yang Paling Berat Sudara Pada Waktu MRI Itu Suruh Diem Masuk Kapsul Waduh Itu Paling Gak Enak Suaranya Teteh Tot Teteh Tot Waduh Gak Karwan Sudara Tapi Kenapa Saya Bisa Ngelewatin Ada Lagu Suara Teteh Tot Ada Lagu Tetap Ada Lagu Di Luarnya Yang Hidup Adalah Kesempatan Sudara Inilah Keadaan Ada Banyak Gereja Tidak Mengerjakan Saya Sampai Sekarang Orang Undang Saya Dari Kelompok Ini Kelompok Itu Saya Mau Jadi Berkat Kepada Orang Yunani Kepada Orang Yahudi Kepada Organisasi Lain Saya Harus Jadi Berkat Saya Gak Boleh Hidup Untuk Diri Saya Sendiri Ini Sudara Ya Next Gereja Umat Tuhan Harus Mengerjakan Bagiannya Sebagai Ambas Ador Tuhan Seperti Paulus Dan Petrus Dan Yaakobus Yaakobus Berkata Tunduklah Kepada Allah Dan Bukan Cuman Tunduk Diam Diam Dan Apa Bapak Ibu Lawanlah Iblis Ini Yang Membuat Orang Jatuh Durhaka Jadi Ada Gereja Doa Defensif Tidak Mau Offensif Tidak Mau Syafaat Tidak Perang Tidak Malah Cuman Ngomel Apa Itu Syafaat Apa Itu Perang Penonton Penonton Setia Maka Ia Akan Lari Daripada Kalau Nggak Dilawan Yang Nggak Lari Coba Sudara Saya lagi SMP Pernah Ada Nakal Kecil Tiap Masuk Kepalan Cetok Oh Tiap Hari Mau Sekolah Jadi Takut Mikir Sudara Picaranya Jaman hidup Sepatu Tak Tempelin Itu Apa Namanya Yang Buat Sepak Bola Supaya Bisa Di Apa Namanya Main Sepak Bola Ayo Berantem Kaget Semua Sudara Saya Bukan Tukang Gelut Saya Cuman Diajarin Nanti Kalau Orang Dateng Di Serimpung Kakinya Jatuh Itu Di Mukanya Dicoprot Pake Itu Pake Besi Semua Itu Mukanya Mesti Bagus Pada Merah Merah Katanya Tapi Waktu itu Sudara Saya Akhirnya Lakukan Sejak Itu Orang Gak Berani Main Lagi Gak Berani Seenak Cetok Gede Banget Cetok Saya Kasih Contoh Ini Jangan Mikir Negatifnya Sudara Ngerti Ya Kalau Iblis Terus Memukul Sudara Keluargamu Dibuat Mainan Ekonomimu Dibuat Ancur Engkau Dibuat Sakit Sudara Musuh Kita Bukan Darah Dan Daging Saya Itu Belum Bertopat Saya Gak Kenal Tuhan Setelah Saya Kenal Tuhan Ya Gak Begitulah Pada Waktu Di Lantai Sempat Punya Pikiran Tapi Tuhan Tahu Tidak Ada Besi Di Lantai Empat Ada Waktu Sudari Bawa Mati Bunuh Pendeta Bunuh Pendeta Itu Saya Nongol Sudara Itu Gak Gampang Situasi Saya Ketakutan Setengah Mati Dari Ketakutan Setengah Mati Sudah Lihat Ada 200 Orang Masuk Semua Bawa Pedang Ada Yang Bawa Besi Ada Yang Bawa Apa Namanya Rantai Gak Ada Tangan Kosong Itu Betul Dari Persiapkan Coba Siapa Yang Jago Ngedepin 200 Orang Gak Bisa Saya Hanya Belang Tuhan Tolok Tuhan Tolok Tuhan Tuhan Bila Tadi Pagi Kamu Baca Apa Perilaku Mereka Seperti Keledai Liar Ya Sudah Kalau Kamu Makan Asin Jangan Gumun Loh Kok Asin Ya Memang Garam Itu Asin Oh Saya bilang Aku memilih Mengampuni Begitu Saya memilih Mengampuni Itu bisa Turun Sudah Ketenangan Ada Alkitab Damai Yang melampaui Segala Akal Pikiran Itu turun Just Saya tenang Jadi Gak boleh Emosi Seperti itu Sudah Itu bukan Roh Tuhan Cepat Cepat Bertobat Nah Ini Lawan Bukan Mertuamu Yang Dilawan Bukan Suamimu Yang Dilawan Iblis Yang Dilawan Yang Sepakat Katakan Musuh Kita Roh-roh Jahat Di udara Apa Kata Paulus Sebab itu Ambil Seluruh Perlengkapan Jangan Sebagian Bapak Ibu Aku Senangnya Doa Perang Aku Gak Senang Seperti Abraham Seluruh Sewaktu Waktu Kita Seperti Abraham Sewaktu Waktu Kita Seperti Paulus Yang Pertanya Katakan Kalau Setannya Datang Jangan Oh Setan Datang Oh Oh Digebuk Sudah Bilang Pergi Kamu Tinggalkan Keluarga Ku Demi Nama Yesus Tinggalkan Ekonomiku Halo Yang Pertanya Katakan Harus Begitu Jangan Diam Bapak Ibu Seluruh Perangkapan Senjata Allah Supaya Kamu Dapat Lihat Firman Tuhan Mengadakan Apa Bapak Ibu Kalau Dikatakan Perlawanan Berarti Kesetan Itu Tidak Mau Diam Dia Terus Mencari Kesempatan Pada Hari Yang Jahat Ini Hari Jahat Sudah Dan Yang Tuhan Pingin Adalah Tetap Berdiri Artinya Kita Menang Yang Mereka Katakan Sesudah Kamu Menyelesaikan Segala Sesuatu Next Ini Sudara Yang Tuhan Mau Bagaimana Kita Belajar Hidup Benar Dan Kebaikan Ini Iman Ini Perbuatan Supaya Keadaannya Seperti Ini Bapak Ibu Supaya Kita Berikhtiar Kasih Kasih Bertambah Keduraka Dikurangi Kalau Orang Kristen Hidupnya Tidak Benar Mempercepat Jawan Ini Penuh Orang Kristen Tidak Mau Kebaikan Mempercepat Kedurakan Penuh Ini Yang Jarang Kita Perhatikan Sudah Ya Maka Dari Itu Tadi Saya Katakan Ada yang ekstrim Kiri Tapi Ada yang ekstrim Kanan Nanti Kita Belajar Filipin 4 Ayat 5 Mari Baca Bersama Saya 2 3 Hendaklah Kebaikan Hatimu Diketahui Sedikit Orang Semua Orang Tuhan Sudah Dekat Kenapa Dikatakan Tuhan Sudah Dekat Pada Kedatangan Tuhan Yang kedua Kali Keselamatan Akan Terjadi Pada Waktu Gereja Melakukan Bagian Orang Di Sekitar Kita Melihat Hidup Kita Benar Orang Di Sekitar Kita Melihat Kebaikan Kita Gereja Oh Mau Nolong Ya Dalam Sikon Seperti Ini Makanya Saya Katakan Sudara Kadang-kadang Kita Tuk Nggak Ngucap Syukur Ini Ada Seorang Pendeta Anaknya Lima Gaji Tiga Juta Sudah Anaknya Lima Tinggal Di Kota Besar Itu Nggak Gampang Sudah Berat Sekali Ada Yang Tanya Waktu Saya Khotbah Pak Mungkin Makanan Semua Dari Gereja Tidak Sudara Dia Belanja Sendiri Kalau Tiga Juta Saya Tanya Kalau Tiga Juta Makan Tidur 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 Bayangin Bapak Kalau Ditemanggung Tiga Juta Lima Masih Oke Ini Kota Besar Makanya Aduh Kalau Kita Tidak Melakukan Bagian Kita Kita Terlalu Egois Rasanya Kurang Terus Uang Segini Kurang Segini Kurang Berkat Tuhan Kurang Ini Kita Tidur 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 Ayo Kebaikan Hatimu Kenapa Kita Bagi Beras Bapak Ibu Bukan Untuk Show Orang Lagi Susah Aku Tidur Tidur Tenaganya Aku Tidur Tenaga Ya Doanya Kenapa Kita Doa 24 Jamp Kenapa Kita Doa Tiap Selasa Itu Bukan Untuk Kepentingan Tuhan Pada Saat Kita Berdoa Kita Sedang Menyelamatkan Diri Kita Perhatikan Kalimat Ini Pada Saat Kita Banyak Berdoa Kita Sedang Menyelamatkan Diri Kita Dan Keluarga Kita Contohnya Rahab Rahab itu Pelacur Tapi Dia Mengusahakan Keselamatan Orang Yang Dikirim Oleh Tuhan Abraham Menyembunyikan Rahab Menyembunyikan Dia Menolong Padahal Dia Pelacur Tuhan Jangan Jangan Apa Apakan Dia Karena Dia Sudah Melakukan Bagianya Ini Sudah Makanya Kita Mesti Bergerak Di Semua Bidang Kita Nanti Saya Jelasin Ya Next Ini Contoh Sudah Ada Dua Cara Setan Bekerja Yang Pertama Membuat Orang Kristen Dihambat Tidak Melakukan Bagiannya Yang Kedua Orang Kristen Didorong Berlebihan Dihambat Tadi Saya Sudah Singgung Ini Contoh Dihambat Apabila Roh jahat Keluar Dari Manusia Ia Pun Mengembara Ketempat Tempat Yang Tandus Mencari Apa Bapak Ibu Perhentian Tetapi Ia Tidak Mendapatnya Lalu Ia Berkata Aku Akan Kembali Ke Rumah Yang Telah Kutinggalkan Itu Maka Pergilah Ia Dan Mendapati Rumah Itu Berhatiin Rumah Kosong Bersih Tersapu Dan Rapi Teratur Tidak Mengerjakan Bagiannya Doa Syafaat Tidak Mau Berbuat Kebaikan Tidak Mau Menolong Orang Tidak Mau Nginjil Tidak Mau Kebaktian Tidak Mau Semuanya Tidak Mau Yang penting Aku Dilindungi Ini Orang Yang Terlalu Egois Alkitab Mengatakan Tanda Akhir Zaman Nomor Satu Manusia Mencintai Dirinya Yang Penting Keluarga Selamat Yang Penting Aku Tidak Kena Covid Bukan Itu Bapak Ibu Sudah Lihat Pembangunan Di depan Doakan Sampai Besi Besi Jangan Sampai Karaten Kalau sudah Karaten Rusak Wah Repot Kita Uangnya Alokasikan Untuk Menolong Orang Sudara Banyak Orang Butuh Bantuan Gereja Tidak Bisa Hanya Untuk Dirinya Sudara Renungin Aja Kita Kalau Kebaktian Streaming Beda Saya Tidak Mengajar Sudara Ekstrim Kiri Ekstrim Kanan Jangan Ketakutan Tapi Jangan Ngawur Yang Sepakat Katakan Ini Bapak Jangan Ketakutan Paranoid Yang Gitu Rupa Tapi Jangan Ngawur Sehebat Hebatnya Iman Bukan Begitu Cara Tuhan Ini Sudara Setan Itu Senang Sama Orang Yang Diambat Tidak Mengerjakan Apa Apa Lalu Ia keluar Mengajak Tujuh roh Lain Yang Lebih Jahat Daripadanya Dan Mereka Masuk Dan Berdiam Disitu Maka Akhirnya Keadaan Orang Itu Lebih Buruk Daripada Semula Demikian Juga Akan Berlaku Atas Angkatan Yang Jahat Sebetulnya Tuhan Tidak Pengen Ini Terjadi Buat Kita Ini Angkatan Jahat Saudara Dan Saya Anak Tuhan Tapi Anak Tuhan Alkita Berkata Jangan Ijinkan Rumahmu Apa Bapak Ibu Kosong Tidak Mengerjakan Apa Oh Aku Ini Kok Aku Makan Vitamin Aku Olahraga Untuk Dirimu Apa Yang Untuk Orang Lain Next Ini Saya Senang Sudara Kotbah Itu Yang Membuat Orang Itu Nangkep Jangan Oh Kotbah Lucu Saya Tidak Mau Orang Itu Nangkep Semua Mesti With Understanding Ngerti Oh Aku Kalau Nginjil Aku Bagi Beras Oh Karena Aku Ngerti Aku Pelayanan Akan Aku Ngerti Kenapa Harus Pelayanan Ini Contoh Dihambak Tetapi Ia menjawab Ayahnya Katanya Telah Bertahun Aku Melayani Bapak Belum Pernah Aku Melanggar Perintah Bapak Bayangin Sudah Ini Hidupnya Benar Setelah Saya Kelompok Kedua Ada Orang Yang Penting Hidup Harus Kudus Hidup Harus Suci Betul Tapi Kalau Sudara Tidak Mengerjakan Bagiannya Ngamuk Sudara Lihat Anak Bungsu Bapaknya Membuat Pesta Belum Pernah Aku Melanggar Perintah Bapak Tetapi Kepadaku Belum Pernah Bapak Memberikan Sekor Anak Kambing Untuk Bersuka Cita Anak Sahabat Kambing Sudara Gereja Itu Gambarannya Seperti Ini Kalau Dihambat Oleh Setan Tidak Mengerjakan Bagiannya Anak Bungsu Kembali Mereka Suka Cita Semua Dia Tidak Mau Masuk Ini Pintu Tidak Mau Masuk Ditawarin Bapaknya Masuk Marah Ini Contoh Dihambat Contoh Yang kedua Yang Didorong Ini Yang Didorong Pada Hari Terakhir Banyak Orang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami Membenubuat Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Mujujat Demi Namamu Ini Kelompok Kita Loh Sudara Saya Melihat Keluarga Batra Mengerjakan Ini Makanya Harus Extra Hati-hati Harus Mengerjakan Seperti Apa yang Tuhan Mau Bukan Aku Mau Bisa Ngerti Bapak Ibu Kita Ke Pulau Kita Kemana Bukan Yang Kita Mau Tuhan Mau Tuhan Dalam Ketepatan Sebab Kalau Tidak Ngeri Sudara Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Jadi Selama Sekarang Ini Belum Berterus Terang Kepada Mereka Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Enyala Daripadaku Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Aneh Enggak Berbuat Begini Kok Jahat Kenapa Sudara Yang Pertama Mencuri Kemuliaan Ini Hati-hati Sudara Biasanya Kalau Orang Mengerjakan Bukan Yang Roh Kudus Tuntun Itu Mencuri Kemuliaan Yang Kedua Kalau Sudara Tidak Sungguh-sungguh Berdoa Kebablasan Disini Saya Mau Beri Contoh Dalam Karunia Kenabian Ada Dua Hal Yang Paling Berbahaya Yang Pertama Pak Yusak Menjelaskan Bagus Dia Berkata Manusia Terdiri Dari Air Semua Itu Manusia Hampir Semuanya Air Tuhan Itu Matahari Ini Kondisi Air Bersih Artinya Hati Kita Bersih Gak Ada Marah Gak Ada Apa Hidupnya Bener Baca Alkitab Persekutuan Tuhan Luar Biasa Pada Waktu Sinar Turun Itu Timbulah Pelangi Tujuh Warna Nah Kadang-kadang Tuhan Ngomongnya Merah Surah Bilang Jingga Tuhan Bilang Jingga Surah Bilang Ungu Maka Dari Alkitab Berkata Apa Nubuat Tidak Sem Purna Ini Ini dalam Kondisi Bersih Apalagi Kalau kita Jengkel Kita marah Waduh Sinar Wah Ini Butak Banyune Wah Bisa 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 Ngomongnya Nanti Gini Tuhan Bicara Sama Saya Duit Muka Sika Aku Itu Itu bukan Nubuat Tapi Lubuat Daging Setup Nah Yang Bahaya Ada Dua Kalau Sudara Mendoakan Ada Orang Yang Kritis Atau Sakit Kalau Tuhan Memberitahu Dia Bakal Mati Kapan Jangan Cepat Cepat Memberitahu Ini Saya Dengar Dari Zaman Dulu Zaman Tahun 80 Zaman Karunia Koneroh Saya Dengar Ada Beberapa Tuhan Membicarakan Itu Bagus Jangan Memberitahu Kecuali Jelas Jelas Tuhan Yang Ngomong Dan Biasanya Tuhan Akan Ngingetin Siapa Yang Kuat Yang Diberitahu Istrinya Yang Tidak Sakit Anak Nya Atau Langsung Itu Caranya Mesti Manis Oh Aku Nggak Tahu Dua Minggu Lagi Kamu Mati Waduh Itu Orang Langsung Drop Tadi Pagi Saya Katakan Dari Seorang Bantuan Orang Bantuan Senior Dia Ngomong Bagus Ini Aku Buat Istri Kul Buat Bukan Doain Orang Lain Dia Waktu Dapat Istrinya Sakit Wah Ini Mau Bakal Meninggal Orang Sampai Kirim Ini Kirim Peti Mati Segala Eh Tata Nggak Jadi Meninggal Dia Tanya Loh Tuhan Aku Sudah Relah Tuhan 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 Justru Kamu Rela Aku Nggak Istrimu Nggak Meninggal Kayak Abraham Abraham Rela Ishak Diserahkan Ishak Nggak jadi Mati Tapi Dia Dengan Kondisi Itu Waduh Orang Berang Ini Nabi Sesat Nabi Dia Aduh Saya Salah Dia Aku Aduh Mestinya Orang Lain Jangan Denger Ini Pengalaman Pribadi Harusnya Inilah Sudah Karunia Roh Kudus Hati-hati Apalagi Kamu nanti Sebulan lagi Mati Jebule Orang Mati Sudara Nabi Palsu Dukun Palsu Dukun Palsu Meneng Itu Nggak jadi Berkat Hati-hati Yang kedua Masalah Jodoh Pak Yusak Ngejar Bagus Ini nilai Value Dari Ngkong Yusak Ngkong Sudah Meninggal Tapi Pengalaman Dengan Tuhan Itu Luar Biasa Dia Ngomong Gini Benda Mati Sama Orang Beda Kalau Kita Disuruh Tuhan Ini Yang Baik Ini Berkenan Ini Sempurna Kalau Benda Mati Tuhan Ngasih Tahu Ini Baik Ini Berkenan Ini Sempurna Itu Benda Mati Nggak Berubah Yang Berubah Cuma Kitanya Kalau Mau Berubah Ngerti Bapak Ibu Aku Nggak Mau Aku Nggak Mau Yang Terbaik Itu Kita Ini Benda Mati Nggak Berubah Tapi Kalau Jodoh Ini Jodoh Yang Terbaik Ini Biasa Ini Berkenan Ini Barang Urib Bapak Ibu Punya Kehendak Be Be Bebas Oh Saya Ngerti Dia Kasih Contoh Anaknya Sendiri Oh Gini Waduh Saya Baru Ngerti Dulu Sudah Bilang Suami Istri Sudah Nanti Ya Kamu Pelayanan Aku Cari Duit Nanti Begitu Aku Dapat Duit Aku Pelayanan Barang Sama Kamu Nyatanya Enggak Sampai Sekarang Jadi Ini Hati Hati Karena Kalau Jodoh Ini Barang Hidup Si Yang Diberitahu Tuhan Bisa Berubah Yang Dikasih Tahu Juga Bisa Berubah Bisa Menolak Bisa Iya Yang Baik Bisa Sempurna Sempurna Bisa Berkenan Semua Bisa Berubah Maka Dari Sudah Sekali Lagi Nubuat Tidak Sempurna Makanya Jangan Jangan Kejar Hamba Tuhan Kejar Tuhan Yang Sepakat Katakan Nah Ini Sudah Pengertian Pengertian Gini Perlu Supaya Gereja Dewasa Ada Ekstrim Kiri Kejar Hamba Tuhan Luar Biasa Ekstrim Kanan Tidak Menghargai Sama Sekali Ini Begitu Sudah Apa Tuh Mendeta Aku Dia Gak Lebih Baik Daripada Aku Ini Ekstrim Kanan Jangan Ekstrim Kanan Lakukan Tepat Seperti Yang Tuhan Mau Kita Tidak Perlu Menghakimi Yang Sepakat Katakan Next Ini Bagus Banget Bapak Ibu Ya Mari Baca Bersama Saya Dua Tiga Sebab Di Dalam Yesus Kita Bapak Ibu Karena Hidup Hidup Kita Harus Apa Bapak Ibu Bergerak Kita Dengan Kita Bergerak Baru Kita Exist Ada Seperti yang Telah Juga Dikatakan Oleh Pujangga Pujanggamu Sebab Kita Ini Dari Keturunan Allah Juga Jadi Ini Urutannya Kalau Orang Itu Hidup Harus Bergerak Mati Gak Bisa Bergerak Yang Mengerti Katakan Kalau Dia Bergerak Maka Dia Exist Kalau Tanpa Bergerak Gak Exist Seperti Yang Telah Dikatakan Pujangga Pujanggamu Kita Ini Keturunan Allah Allah Tidak Bapak 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 Menciptakan Sekarang Sesuatu Terus Dia Utus Yesus Yesus Ke Sorga Utus Rok Kudus Sekarang Jaman Rok Kudus Tidak Pernah Berhenti Rok Kudus Dia Beritahu Saudara Dia Ingatkan Kita Dia Tegur Kita Tidak Pernah Berhenti Yang Nangkep Katakan Nah Hati-hati Saudara Bagaimana Kita Bergerak Dalam Ketepatan Salah Satunya Demikian Juga Kamu Apabila Kamu Melakukan Segala Sesuatu Yang Ditugaskan Kepadamu Hendak Kamu Berkata Kami Hanyalah Adalah Hamba Hamba Yang Apa Bapak Ibu Tidak Berguna Kami Hanya Melakukan Apa Yang Harus Kami Lakukan Jangan Sombong Jangan Merasa Lebih Rohani Jangan Merasa Karunianya Lebih Hebat Jangan Merasa Sudah Oh Saya 40 Tahun Jadi Nabi Jangan Seperti Itu Nanti Kalau Tuhan Kedek Ada Dua Dokter Ahli Sudah Ini Bagus Banget Dia Pengen Dateng Dia Pengen Briefing Untuk Semua Perawat Supaya Bukan Cuman Menghadapi Sikon Seperti Ini 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 Sebagainya Tapi Juga Etika Kita Bagaimana Kita Bisa Membuat Pasien Tidak Takut Kita Bisa Membuat Pasien Punya Pengharapan Saya Bila Tidak Itu Ternyata Penting Bukan Cuman Obat Bagaimana Dia Bisa Percaya Dia Bisa Yakin Obat Yang Kita Kasih Itu Tepat Bagaimana Supaya Pasien Itu Percaya Analisa Kita Benar Itu Dokter Ahli Yang Belajar Terus Sudah Nah Ini Sudah Nah Next Abraham 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 Diberkati Dalam Segala Hal Baca Bersama Saya 23 Ada pun Abraham Telah Tua Dan Lanjut Umurnya Ini yang Luar Biasa Sudara Serta Diberkati Tuhan Dalam Segala Rohani Abraham Bagus Pengenalan Tuhan Terus Bertumbuh Jiwa Abraham Keluarganya Harmonis Dari Pertama Abraham Ketakutan Karena Istrinya Cantik Dia Berubah Menjadi Keluarga Harmonis Istrinya Menyebut Abraham Tuhan Dia Tunduk Abraham Tidak Sakit Sakitan Sampai Mati Matinya Bukan Karena Sakit Ini Luar Biasa Sudah Dan Abraham Kaya Luar Biasa Bagaimana Kita Bisa Seperti Ini Sudara Bagaimana Abraham Diberkati Saudara Harus Bergerak Ini Harus Bergerak Kalau Tidak Bergerak Saudara Tidak Bisa Seperti Abraham Alkitab Berkata Yesus Mati Semua Berkata Abraham Sampai Kepada Kita Yang Seperti Saya Katakan Kita Harus Bergerak Rohan Kita Bergerak Bertumbuh Makin Mengenal Tuhan Baca Alkitab Tidak Pena Bolong Semakin Mengenal Banyak Orang Tahu Yesus Belum Tentu Dia Kenal Yesus Orang Berkarunia Belum Tentu Dia Kenal Tuhan Orang Tahu Jokowi Tapi Belum Tentu Orang Kenal Jokowi Jiwa Ini Harus Bergerak Saudara Dengan Apa Kita Belajar Mengampuni Orang Menerima Kekurangan Orang Lain Menerima Kekurangan Istri Suami Anak Mengampuni Itu Jiwa Yang Bergerak Keluarga Yang Bergerak Ayo Ajak Anak-anak Kita Melayani Tuhan Dan Pekerjaan Tuhan Saya Senang Lihat Anak-anak Kecil Mereka Polos Enggak Punya Pengen Aku Pengen Ditonton Supaya Orang Lain Aku Gini Enggak Yang Saya Takutin Justru Yang Disini Dulu Saya Pernah Dengar Aku Enggak Mau Di Lantai Empat Enggak Yang Nonton Kita Yang Ditonton Siapa Kalau Kita Lantai Disini Pengen Ditonton Orang Itu Enggak Benar Di Lantai Empat Yang Nonton Cuman Tuhan Malekat Tuhan Ini Sudara Kalau Engkau Tidak Doa Enggak Mau Persembahan Enggak 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 Berat Kesehatan Harus Bergerak Yang Bersaya Katakan Makan Enggak Ngawur Vitamin Cukup Tadi Vincent Ingat Papa Papa Perlu Olahraga Aduh Iya Saya Kesehatan Jaga Makan Jaga Tidur Jaga Olahraganya Kurang Jadi Sudara Mesti Bergerak Coba Saya Sehat Tidur Terus Makan Vitamin Tidur Terus Ya Enggak Sehat Tapi Olahraga Enggak Boleh Berbihan Tidak Boleh Dihambat Tidak Boleh Didorong Bisa Sakit Jantung Mati Di Lapangan Ekonomi Sudara Bergerak Satu Kali Kami Mendoakan Orang Tuhan Bilang Orang Ini Didapati Korbannya Kurang Artinya apa Dia mampu Tapi dia Tidak Melakukan Bahagianya Tuhan Tahu Setiap Kita Kekuatan Kita Cuma Satu Kekuatan Kita Cuma Dua Ini Hati-hati Tapi Sudara Tuhan Pengen Kita Bergerak Dalam Segala Perkara Yang Sepakat Menangkap Katakan Saya Percaya Sudara Pada Waktu kita Melakukan Bagian Yang harus Kita Lakukan Sudara Jangan Takut Masa Depan Jangan Takut Covid Tidak Menimpamu Kalau Seandainya Sudara Kena Cepat Beritahu Sudara Harus Cepat Ditangani Jangan Oh aku Punya Iman Punya Iman Kalau Betul Betul Punya Iman Silahkan Tapi Kalau Tidak Ayo Ora Et Labora Kita Berdoa Tapi Kita Berusaha Seperti Yang Tuhan Mau Yang Percaya Katakan Mari Kita Siapkan Diri Sampai Sampai Sampai